Raut wajah gembira terpancar dari siswa-siswi SD Negeri 10 Kecamatan Konda, Kebupatan Konawe Selatan, setelah mendapat bantuan buku bacaan dari kepolisian daerah Sultra. Satu persatu para siswa langsung mengambil buku dan dibaca beramai-ramai. Tidak hanya itu, anggota polisi pun terus membantu membacakan buku bagi para siswa yang terlihat para siswa begitu senang dan gembira. Buku yang didistribusikan sebanyak 350 diantaranya buku bacaan, serta pengetahuan umum dan kitab suci Al-Quran. Kepala Biro Sumberdaya Manusia Polda Sultra, Kombes Danang Bedi, mengatakan pendistribusian buku itu merupakan bagian dari program Polri Peduli Budaya, literasi, serta meningkatkan minat baca bagi para siswa sekolah. Kegiatan itu juga tidak hanya dilakukan Polda Sultra, melainkan seluruh jajaran baik Polres maupun Polsek. Di SC10 dan SMP di Bule Konda ini, sebanyak 350 buku dan Al-Quran. Jadi ini bagian kegiatan saja, sebenarnya kegiatan bagian bulu, serta kita lakukan diperlukan jajaran Polres maupun Polsek ke masyarakat yang membutuhkan literasi masalah, bacaan anak-anak. Sementara itu, Kepala SC10 kecamatan Konda, Wagi Seri mengapresiasi langkah dilakukan kepolisian, khususnya Polda Sultra, yang telah memberikan bantuan buku bacaan bagi sekolahnya. Senang sekali, Pak, karena SC10 Konda berarti sangat diperhatikan. Dengan adanya pembagian buku ini, mudah-mudahan anak-anak itu lebih rajin lagi membaca keputakaan ya, karena buku-bukunya mungkin baru, selama ini yang dibaca buku itu terus, sehingga didatangkan buku baru, sehingga menarik minat anak-anak untuk membaca kembaca. Berdati, di SC10 telah banyak buku bacaan, namun dengan adanya bantuan buku dari Polda Sultra itu. Diharapkan para siswa bisa lebih rajin membaca untuk meningkatkan pengetahuan. Silvia Sakiya, Kompas TV Konawi Selatan, Sulawesi Tenggara.